Berjalanan dalam kabut itu tidak lama Hanya butuh waktu 15 menit untuk melewatinya Meskipun Indra ilahi Wang Lin menekan kabut Tidak ada yang menyadari apapun Bagaimanapun juga jiwa asal Wang Lin juga guntur Jadi menggunakan guntur untuk memahami guntur Tidak akan meninggalkan celah apapun Saat ia keluar dari kabut itu Wang Lin menarik Indra ilahinya Matanya berbinar dan sebuah run muncul samar-samar di matanya Run ini adalah esensi dao dari mantra guntur transformasi kabut Setelah berjalan keluar dari lorong Sebuah gunung yang menjulang tinggi muncul di hadapan Wang Lin Di puncak gunung itu ada sebuah kuil yang sangat mewah dan diselimuti guntur Kuil itu memiliki tiga kata besar di pintu masuk Kuil Kristal Guntur Sinar cahaya memenuhi daerah itu Para pembudidaya yang keluar dari lorong Semuanya terbang menuju kuil Wang Lin dan Merah Besar juga terbang Dan segera tiba di luar kuil Guru Ada tiga gerbang di kuil ini Timur, Barat, dan Selatan Gerbang timur untuk menukar kristal guntur Dan gerbang selatan Untuk menggunakan kristal guntur Untuk ditukar dengan harta karun dan pil dari klan Sedangkan untuk gerbang barat terakhir Hanya kultifator yang kuat Yang bisa pergi ke sana Disanalah klan memberikan tugas Setelah Anda menyelesaikan tugas Anda bisa mendapatkan banyak kristal guntur Merah Besar tahu Wang Lin belum pernah datang ke kuil kristal guntur Dan ia memiliki keraguan sendiri Namun mengingat keuntungan yang diberikan Wang Lin padanya Merah Besar hanya berpura-pura tidak tahu dan baru menjelaskan Wang Lin sudah mengetahui hal ini dari ingatan Merah Besar sebelumnya Ia pun hanya mengangguk dan berkata Aku akan pergi sendiri Saat aku pergi Aku akan mencarimu Merah Besar dengan cepat mengangguk Wang Lin tidak lagi memperhatikan Merah Besar Dan mengalihkan pandangannya dari kuil yang mewah itu Ia bisa melihat sekilas bahwa kekuatan luar angkasa sedang bekerja disini Kelihatannya seperti satu Tapi pada kenyataannya Ada empat lapisan ruang Gerbang timur, selatan dan barat Semuanya mengarah ke tiga ruang yang berbeda Tapi ada juga ruang keempat tanpa pintu masuk Indera ilahi Wang Lin menyapu dan dengan jelas menemukan sembilan aura yang berkultivasi di dalamnya Ada banyak kultivator kuat di klan guntur tersebar ini Dari sembilan aura ini Ada lima yang berada pada tahap pencabut Nirwana Tiga pada tahap pembersih Nirwana Dan satu yang sebenarnya berada pada tahap penghancur Nirwana Wang Lin diam-diam berjalan menuju gerbang timur kuil Ada banyak anggota klan petir yang tersebar disini Mereka sendirian atau berkelompok Dan itu sangat ramai Wang Lin kemudian memasang ekspresi acuh-ta'acuh dan berjalan menuju gerbang timur Ia tidak mengenal siapapun disini Dan tidak ada seorang pun disini yang mengenalnya Menambahkan ekspresi acuh-ta'acuhnya Tidak ada yang datang untuk berbicara dengannya Saat ia memasuki gerbang timur Wang Lin jelas merasa seperti telah memasuki ruang yang diciptakan seseorang Di hadapannya ada sebuah kolam hitam yang sepertinya dipenuhi Dengan zat seperti lumpur dan menggelegak Ada tiga orang tua yang duduk di sisi kolam Dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah Salah satu dari mereka berada pada tahap yang fisik Dan dua lainnya berada di tahap yin ilusi Guntur bergerak di dalam tubuh mereka Wang Lin telah belajar cara menukar kristal guntur dari ingatan merah besar Tanpa membuang waktunya Wang Lin menyetuh tanda di dahinya Untuk berpura-pura membuka ruang penyimpanannya Lalu sejumlah besar item yang dapat digunakan untuk ditukar Dengan kristal guntur terbang ke kolam dan dilahap oleh lumpur Setelah beberapa saat Wang Lin masih belum selesai Dan ketiga orang tua yang duduk di sana Membuka mata mereka dan dengan hati-hati menatap Wang Lin Mata mereka memancarkan cahaya aneh Mereka bertiga telah bertanggung jawab atas tempat ini Untuk sementara waktu Dan mereka jarang melihat orang yang bisa mengeluarkan Begitu banyak barang sekaligus Untuk ditukar dengan kristal guntur Ini langsung menarik perhatian mereka Tingkat kultivasi Wang Lin dapat berubah sesuka hati Dan pada saat ini Ia adalah seorang kultivator askenden di hadapan tiga orang tua itu Setelah semuanya ditukar dan ditelan oleh kolam hitam Wang Lin dengan tenang mengeluarkan batu giok Ini bukanlah sesuatu untuk diperdagangkan Ini adalah peringkat guntur tersebar Wang Lin pun dengan santai melemparkan batu giok itu ke dalam kolam hitam Lalu raungan teredam datang dari kolam Dan tidak lama kemudian Batu giok itu terbang keluar dari kolam Dan jatuh ke tangan Wang Lin Pada saat yang sama Batu giok peringkat guntur yang tersebar Yang dimiliki setiap anggota klan Mulai mengeluarkan riak Ini berarti ada perubahan pada peringkat yang tercatat di dalamnya Setiap tahun selama tiga hari kuil kristal guntur dibuka Akan ada perubahan drastis pada peringkat Namun 800 nama pertama jarang sekali berubah Dan paling-paling mereka akan ditempatkan dalam urutan yang berbeda Tapi pada saat ini Batu giok peringkat guntur tersebar Mengeluarkan riak yang hebat Ini hanya berarti satu hal Orang baru telah memasuki peringkat guntur tersebar Saat para pembeli daya klan guntur tersebar Melihat daftar itu Yang pintar melihat dari bawah dan segera mengetahui Pendatang baru yang menyebabkan riak Di peringkat 799 UV dengan 464 ribu kristal guntur Hanya 3 ribu lebih tinggi dari peringkat 800 UV Aku ingin tahu dari planet mana ia berasal Ia langsung masuk ke peringkat guntur tersebar Orang ini tidak terkenal Tapi klan ini memiliki banyak orang Jadi tidak mungkin untuk mengetahui semuanya Karena orang ini bisa masuk peringkat Ia tidak bisa dipandang rendah Meskipun ia berada di peringkat terbawah Untuk bisa masuk ke dalam daftar Berarti ia harus memiliki kemampuan Nama ini mudah diingat UV UV Namun ini adalah 3 hari ketiga Ketika peringkat paling banyak berubah Aku tidak tahu Apakah orang ini masih akan berada di peringkat dalam 3 hari Pada saat ini Orang yang membicarakan hal ini di 13 planet Pada saat ini Ada orang yang membicarakan hal ini Di 13 planet kultivasi Lagipula hanya ada 800 orang di peringkat itu Jadi saat Anda masuk Anda pasti akan menjadi terkenal Nama UV dikenang oleh banyak anggota klan guntur tersebar Lalu Wang Lin menyingkirkan batu giok dari kolam dan hendak pergi Tapi salah satu dari tiga pria tua di samping kolam Perlahan membuka mulutnya Jadi kamu adalah UV Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan ia menganggup Orang tua itu pun memeriksa Wang Lin dan perlahan berkata Lumayan Bisa tetap tenang di bawah tekananku Berarti hatimu kuat Mengumpulkan sumber daya selama beberapa tahun Sebelum menukarkan semuanya hari ini Menunjukkan bahwa kamu sangat bijaksana Bagus sekali Kamu memenuhi syarat untuk memasuki gerbang barat Untuk melihat apakah kamu bisa menemukan tugas yang cocok Hanya kultifator tingkat rendah yang menukar sumber daya dengan kristal guntur Karena kamu sekarang berada di peringkat guntur tersebar Kamu bisa menyelesaikan misi yang diberikan oleh keluarga Dan mendapatkan lebih banyak kristal guntur Orang tua itu memandang Wang Lin dengan kagum Ia puas dengan ketenangannya Wang Lin hanya bisa tersenyum tipis Kemudian ia menganggup sedikit tapi tidak berbicara Aku tidak menyangka kamu akan memasuki peringkat guntur tersebar sebelum kami Sebagai tradisi Orang-orang yang bertanggung jawab atas gerbang timur harus memberikan hadiah Kepada seseorang yang telah memasuki peringkat guntur tersebar Untuk pertama kalinya Ini adalah pil guntur yang hebat Itu dibuat secara pribadi olehku Dan telah dikompres 8.900 kali Ambillah untuk melindungi dirimu sendiri Orang tua itu melambaikan tangan kanannya dan bola guntur Seukuran ibu jari muncul dan melayang di depan Wang Lin Dua orang tua lainnya tersenyum satu sama lain Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan sebuah batu giok muncul Ia meleparkannya ke arah Wang Lin dan berkata Batu giok ini mengandung metode kultivasi klan guntur tersebar Tidak ada gunanya bagiku Tapi jika kamu mengolahnya Itu bisa membangkitkan tanda klanmu lebih banyak lagi Anggap saja ini sebagai hadiah ucapan selamat Karena sudah datang untuk orang tua ini Orang tua terakhir yang merupakan kultivator yang jasmani Menata Wang Lin dengan hati-hati dan tersenyum Aku tidak akan memberimu harta karun Tapi sebuah kalimat Pergilah ke gerbang barat dan pilihlah tugas guntur spiritual Itu akan menjadi cara tercepat bagimu Untuk mengumpulkan kristal guntur Kamu bisa menerima tugas ini dengan lancar Dengan gioku Saat berbicara ia melambaikan tangan kanannya Dan sebuah batu giok terbang ke arah Wang Lin Guntur Spiritual Di antara ingatan anggota klan guntur yang telah lihat telan Tidak ada guntur spiritual Karena kamu bisa masuk ke dalam peringkat Kamu bisa mengetahui beberapa hal Leluhur kita telah mempelajari guntur selama bertahun-tahun Mereka menemukan bahwa ada enam jenis guntur di dunia ini Jika anda dapat menyerap dan memurnikan atau menyempurnakan keenamnya Anda akan mendapatkan guntur yang tak terlukiskan Kenam jenis guntur itu adalah guntur langit Guntur bumi Guntur asal Guntur magnetik Guntur dao Dan yang terakhir adalah guntur spiritual Mengambil tugas ini bukan hanya untuk mendapatkan kristal guntur Tetapi agar kamu dapat bersantuhan dengan enam jenis guntur itu Baiklah Sekarang kamu boleh pergi Orang tua itu menjelaskan pada Wang Lin Wang Lin pun mengangguk sebelum menggenggam tangannya dan pergi Setelah meninggalkan gerbang timur Wang Lin mendengar banyak pembicaraan Dan nama Yu Fei dibicarakan terus-menerus Wang Lin berjalan melewati mereka seperti biasa dan mulai merenung Enam jenis guntur Meskipun kendali klan guntur tersebar atas guntur tidak lebih lemah dariku Studi mereka tentang guntur telah mencapai puncak Junior yang jasmani itu ingin aku memilih misi guntur spiritual Guntur spiritual? Guntur macam apa ini? Saat Wang Lin merenung Matanya berbinar Ia selalu berani Jadi ia hanya mengubah arahnya Dari menuju gerbang selatan ke gerbang barat Hanya ada sedikit pemuli daya di gerbang barat Kuil Kristal Guntur Hanya sesekali Seseorang akan keluar Dan meskipun ekspresi mereka normal Wang Lin bisa melihat rasa frustasi Sepertinya mereka tidak diizinkan Untuk menerima tugas Dan belum menemukan tugas yang memuaskan Setelah berdiri di luar gerbang barat untuk beberapa saat Wang Lin dengan tenang masuk ke dalam Ia muncul di sebuah tempat baru Tempat ini sangat besar Dan seperti kampan yang dikelilingi oleh guntur Namun tempat ini jelas terisolasi Karena suara guntur terasa seperti datang dari jauh Ada enam orang tua di panggung Yin dan Yang Yang sedang duduk di sana Mereka memiliki tatapan yang acu-tacu Dan tidak ada yang tahu Apa yang mereka pikirkan Ada ratusan batu giyok yang melayang di udara Dan masing-masing mengeluarkan kekuatan cahaya yang berbeda Cahaya yang lemah itu lembut Sementara cahaya yang terang itu keras Selain Wang Lin Ada enam orang tua yang bertanggung jawab atas tempat ini Ada sekitar selusin pembudidaya yang tersebar di sini Indra ilahi mereka tersebar di batu giyok di udara Raja Iblis Hitam ada di antara mereka Bahkan Master Zootian yang sangat dihormati di luar Juga berdiri di sini Ia dengan tenang menatap batu giyok yang paling terang dan berenung Pintu masuk Wang Lin tidak menarik perhatian siapapun Indra suci-nya menyebar tanpa ada yang mendeteksi Dan menyapu setiap batu giyok Saat kemudian Wang Lin memiliki gambaran umum Batu-batu giyok ini memiliki berbagai tugas Yang diberikan oleh klan guntur tersebar Ini termasuk meninggalkan klan untuk berburu seseorang Atau menemukan bahan yang sangat langka Semakin terang cahayanya Akan semakin sulit Dan begitu pula semakin banyak kristal guntur Yang akan Anda dapatkan sebagai hadiah Tetapan Wang Lin menyapu mereka Dan pada akhirnya mendarat di sebuah batu giyok Yang cerah Ini juga adalah batu giyok yang dilihat oleh Master Zotian Pergilah ke tujuh juta dunia Jadilah dao surgawi Dan turunkan pembalasan ilahi Awalnya Wang Lin tidak peduli Tapi setelah melihatnya lebih dekat Ia gemetar dan melihat lebih dekat lagi Turunkan pembalasan ilahi Dan hukum orang-orang dari tujuh juta dunia Bunuh mereka yang mencapai puncak tahap formasi jiwa Dan akan naik ke alam surgawi Kumpulkan guntur spiritual mereka Ada banyak informasi di dalam batu giyok itu Setelah Wang Lin selesai membacanya Gelombang besar muncul di benaknya Dan ia tidak berani mempercayainya Di dunia ini Segala sesuatu Termasuk tumbuh-tumbuhan Binatang buas Pembudidaya Dan sebagainya Semuanya memiliki roh Begitu mereka mencapai puncak tahap formasi jiwa Mereka akan naik ke alam surgawi Wang Lin sudah memahami hal ini Ia telah mempelajari hal ini di planet Suzaku Jika alam surgawi tidak runtuh Begitu seorang kultifator Mencapai tahap akhir formasi jiwa Mereka akan menghadapi pembalasan ilahi Dan naik ke alam surgawi Tahap formasi transformasi jiwa Pada kenyataannya termasuk dalam kultifasi surgawi Itulah sebabnya para kultifator transformasi jiwa Membutuhkan giyok surgawi untuk berkultifasi Ada sebuah tempat yang diciptakan oleh leluhur klan guntur tersebar pertama Ia dianggap sebagai anggota klan guntur tersebar terkuat Serta kultifator langkah ketiga Yang telah membawa klan ke puncaknya Dan menempatkan harta klan di formasi alam tersegel Leluhur itu tidak menciptakan dunia ini sendirian Tetapi mendapat bantuan dari beberapa kultifator misterius Tempat ini disebut 7 juta dunia oleh keturunannya di masa depan Nama itu menyiratkan bahwa ada 7 juta dunia di dalamnya Ada banyak makhluk yang tinggal di sana Dan mereka semua sedang berkultifasi Mereka percaya bahwa ada alam surgawi Atau seseorang telah membuat mereka percaya bahwa ada alam surgawi Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Hanya alam surgawi mereka adalah klan guntur tersebar Setiap kehidupan di dalam 7 juta dunia adalah semut bagi klan guntur tersebar Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Mereka tidak mengizinkan kultifator tingkat tinggi tumbuh di sana Begitu seorang kultifator mencapai puncak tahap formasi jiwa Pembalasan ilahi akan muncul dan menghancurkan mereka Namun beberapa orang syulian di 7 juta dunia Akan melahirkan kekuatan aneh karena bakat mereka Atau sesuatu yang istimewa pada tubuh mereka Kekuatan ini akan berubah ketika pembalasan ilahi menghantam mereka Membentuk salah satu dari 6 jenis guntur Yang telah dikategorikan oleh klan guntur tersebar Iaitu guntur spiritual Siapapun yang bisa membentuk guntur spiritual ini di 7 juta dunia Akan lolos dari pembalasan ilahi dan memasuki alam surgawi Legenda yang tak terhitung jumlahnya akan menyebar ke seluruh 7 juta dunia Dan pujian serta kekaguman atas keberhasilan mereka Akan diturunkan dari generasi ke generasi Namun kenyataannya adalah bahwa para kultifator itu telah dihancurkan Dan telah menjadi guntur spiritual bagi klan guntur tersebar Makhluk surgawi yang memberikan pembalasan ilahi Adalah anggota klan guntur tersebar Pembalasan ilahi yang dihadapi 7 juta dunia Hanyalah tugas yang telah ditempatkan oleh klan guntur tersebar Di kuil kristal guntur Butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk terbangun dari keterkejutannya Ia memandang batu geok yang bersinar dan diam-diam merenung Setelah memasuki sistem bintang kuno Wang Lin telah merasakan kekuatan sistem bintang kuno Dan Dao Master Mimpi Biru bahkan telah menunjukkannya Tapi baru sekarang Wang Lin akhirnya menyadari kekuatan sistem bintang kuno Aku masih ingat pertempuran melawan ular pengintai bulan di kapan Dan pertama kali aku meliar seseorang dari sistem bintang kuno Ia menyebut dirinya sebagai Dao Surgawi Siapa yang tahu bahwa klan guntur tersebar Yang dapat diabaikan di sistem bintang kuno Akan memiliki rahasia sebesar itu Tidak bisa dipercaya Wang Lin memiliki ekspresi yang rumit Ia harus mengakui bahwa dirinya telah meremehkan kekuatan klan guntur tersebar Meskipun ini masalahnya Aku masih harus melahap petir abadi Dan menghancurkan klan guntur tersebar ini Aku juga ingin melihat apa itu guntur spiritual Tanpa ragu-ragu Wang Lin mengangkat tangan kanannya ke arah batu giok itu Namun pada saat ini Tuan Zotian Juga telah mengambil keputusan dan meraih batu giok itu Tepat sebelum Wang Lin Tuan Zotian lebih dekat dengan batu giok dan lebih cepat dari Wang Lin Wang Lin pun mengerutkan kening saat ia melonggarkan tangannya Dan batu giok itu terbang ke tangan Master Zotian Ia meraih batu giok itu dan dengan dingin menatap Wang Lin Lalu ia hanya mengatakan satu kata Enyahlah Ekspresinya acu-tacu Dan tekanan menyebar tanpa menunjukkan penghinaan Ini adalah kebanggaannya sebagai kultifator pencabut Nirwana Sebuah tahap yang menempatkannya di atas jutaan orang Wang Lin seperti semut yang bisa ia bunuh Ratusan kali dengan lambayan jarinya Ekspresi Wang Lin dingin dan ada kilatan dingin di matanya Ini adalah tanda bahwa Wang Lin akan membunuh Pada saat ini Master Zotian ini Yang hanya seorang kultifator pencabut Nirwana Berani memperlihatkan taringnya Mata Wang Lin menjadi dingin saat ia menatap Master Zotian Dan ia mengungkapkan seringai di sudut mulutnya Ketika Master Zotian melihat ekspresi Wang Lin itu Jantungnya berdeguk pencang Dan ia merasakan perasaan bahaya yang samar Namun ketika ia melihat Wang Lin Ia hanya menemukan seorang kultifator Askendian Bagi seorang kultifator kecil seperti ini Untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu Master Zotian pun mengerutkan kening Dan niat membunuh muncul di dalam hatinya Tepat pada saat ini Enam pembudidaya klan guntur tersebar Yang bertanggung jawab atas tempat ini Tiba-tiba membuka mata mereka Lalu salah satu dari mereka berdiri dan menatap Wang Lin Apakah namamu adalah Yufi? Mata Wang Lin berbinar Dengan kebijaksanaannya Ia segera menilai bahwa alasan orang ini mengenalnya Ada hubungannya dengan Junior Yang Jasmani Yang telah memberinya Giok Tanpa sepatah kata pun Wang Lin melambaikan tangan kanannya Dan batu Giok itu muncul Batu itu terbang ke arah orang yang berbicara Mata kultifator itu pun menyipit Ketika ia menangkap batu Giok ini Setelah melihat ke dalam Ia memeriksa Wang Lin Sebelum mengatupkan tangannya Ke arah Master Zotian Senior Zotian Tolong beri kami wajah Orang ini dipercayakan oleh seorang teman lama Untuk pergi Ketujuh juta dunia Hanya untuk mengikuti ujian Tugas itu tidak hanya meminta satu orang Bagaimana kalau Anda melepaskannya? Master Zotian memiliki ekspresi acuh-tacuh Saat ia melihat ke arah kultifator yang berbicara Para kultifator yang menjaga gerbang barat Juga seperti semut baginya Tapi pada akhirnya Mereka memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga Dan memiliki seorang penatua di belakang mereka Meskipun Zotian sombong Bahkan ia harus mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati Membunuh seseorang di sini Akan menyulitkan orang yang lebih tua Biarkan anak nakal ini pergi ke tujuh juta dunia Di mana tidak ada yang bisa mendeteksi kematiannya Lagipula dengan pembatasan di sekitar tujuh juta dunia Bahkan indera ilah-ilah lehur pun tidak bisa masuk Inilah sebabnya mengapa tempat itu Adalah tempat klan berurusan dengan dendam pribadi mereka Itu juga tempat semua orang berdagang secara rahasia Tuan Zotian membuat keputusan dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin Ia mengangguk sedikit sebelum ia menghilang ke dalam batu giok Menuju tujuh juta dunia Sesaat setelah ia menghilang Batu giok itu memancarkan cahaya terang dan Wang Lin menangkapnya Indera ilahinya masuk dan Wang Lin pun menghilang ke dalam tujuh juta dunia Para kultifator klan petir yang bertanggung jawab atas tempat itu Mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang Orang ini terlalu tidak tahu berterima kasih Kita membantunya dan ia bahkan tidak mengucapkan terima kasih Lupakan saja Aku awalnya akan membujuknya untuk tidak memasuki tujuh juta dunia Ada niat membunuh di mata Master Zotian Anak itu tidak bisa melihatnya Tapi kita bisa melihatnya dengan jelas Begitu anak itu masuk Aku khawatir ia akan menghadapi krisis hidup dan mati Sangat disayangkan tentang permintaan rekan kultifator Hauran Dari apa yang ia katakan Ia mengincar anak ini Masalah ini tidak berhubungan dengan kita Apakah ia hidup atau mati Akan ditentukan oleh takdir Mereka berenam saling bertukar pesan sebelum mereka menjatuhkan masalah ini dan menutup mata Untuk berkultifasi sekali lagi Ada pun Wang Lin Setelah ia menghilang Penglihatannya langsung menjadi kabur Tapi jiwa asalnya terlalu kuat jadi ia segera pulih Ketika ia memulihkan penglihatannya Wang Lin bisa dengan jelas melihat lorong sempit Lorong ini memancarkan cahaya kristal Ketika cahaya ini menyentuh tubuh Anda Itu akan membuat Anda transparan Bahkan bagian dalam tubuh Anda menjadi tidak terlihat Di bawah pengamatan Wang Lin yang cermat Ia dengan jelas merasakan ada dinding tebal yang mencegah indera ilahi keluar Ada juga turbulensi yang mengamuk dan kacau di sekitar lorong Tempat ini sangat aneh Melihat ketebalan dindingnya Tidak ada cara bagi indera ilahi dari luar untuk meluas ke dalam sini Tidak mungkin bagi seseorang untuk mendeteksi seseorang yang terbunuh di sini Mata Wang Lin jadi dingin Ia bergegas maju Bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan Turbulensi spasial mulai melonjak Dengan kecepatan Wang Lin Dan retakan spasial yang besar pun muncul Namun mereka tidak bisa menghentikan Wang Lin sama sekali Retakan spasial seringkali pecah Dan menghilang karena kecepatan Wang Lin Bagaimana Wong mungkin Wang Lin tidak melihat niat membunuh di mata Master Zotian sebelumnya Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya Ia tidak akan menyinggung perasaan mereka Jika pihak lain memutuskan untuk membunuhnya Maka ia akan membunuh mereka terlebih dahulu Wang Lin dan Master Zotian memasuki terowongan menuju 7 juta dunia pada waktu yang hampir bersamaan Master Zotian juga bergerak lebih cepat Tapi ia harus menghindari tubulensi Jadi ia secara alami Harus bergerak melambat Zotian memiliki jubah guntur yang melilitnya Membuatnya terlihat Seperti awan petir ketika ia menerjang ke depan Ketidakpeduliannya di kuil kristal guntur Telah menghilang dan ia sekarang menjadi muram Mengeluarkan aura yang mendominasi Sebagai seorang pembudidaya pencabut Nirwana Zotian memiliki kebanggaannya sendiri 7 juta dunia adalah tanah tanpa hukum Dan itu adalah tempat yang disukai para kultifator yang kuat Entah itu berdagang secara rahasia Atau menyelesaikan dendam pribadi Para tetua klan tidak akan melihatnya Disinilah hanya mereka yang kuat akan dihormati Terongan ini tidak terlalu panjang Jadi tidak butuh waktu lama bagi Zotian Untuk mendekati pintu keluar Kesombongan memenuhi wajahnya saat ia berpikir Aku harus berjaga-jaga dalam transaksi Dengan Master Hao Kun Tingkat kultifasinya sedikit lebih tinggi dariku Jadi jika aku pergi dengan niat untuk bertarung Aku tidak akan menjadi tandingannya Namun aku telah meminta beberapa teman dekat Untuk pergi bersamaku Agar Master Hao Kun lebih berhati-hati Saat ia merenung Zotian bergerak lebih cepat dan lebih cepat Yang ia pikirkan hanyalah pertukaran Dan untuk Wang Lin Dalam pandangannya Wang Lin hanyalah sekor semut Yang tidak layak untuk dipertimbangkan Zotian hanya perlu menunggu di alun-alun Di 7 juta dunia sejenak Dan ia akan segera membunuh Yufei ini Saat ia muncul Namun ketika Tuan Zotian Mendekati pintu keluar Dan memikirkan tentang pertukaran itu Rambutnya langsung berdiri Perasaan krisis paling intens Yang pernah ia rasakan dalam hidupnya Meletus dari dalam tubuhnya Ketika rasa krisis menyebar Suara yang sangat dingin Bergema di belakang Master Zotian Apakah kamu ingin membunuhku? Ketika suara ini memasuki telinganya Ekspresi Master Zotian berubah Dan ia berbalik untuk melihat Wang Lin yang perlahan mendekat Kupil matanya tiba-tiba menyusut Dan Zotian menampakkan ekspresi tidak percaya Ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang Yang bisa berjalan dengan begitu tenang Melalui ruang yang kacau Yang mengarah kejutaan dunia yang berbeda Turbulensi yang kacau runtuh di hadapan orang ini Dan ada pecahan-pecahan di belakangnya Sekilas sepertinya orang ini membuat Dunia runtuh saat ia bergerak Menambahkan suara yang sangat dingin itu Itu membuat Master Zotian berpikir Bahwa orang ini telah menerobos kampan Hanya untuk membunuhnya Kamu Kamu sudah menyembunyikan kultifasimu Wajah Master Zotian pucat Tapi ada kilatan niat membunuh di matanya Meskipun ia terkejut Ia dengan cepat pulih dan tanpa ragu Zotian mengenai tanda di antara alisnya Ketika tanda itu terbang Gemuruh bergema dan Guntur tak berujung muncul di kampan Guntur yang ia keluarkan Sangat mengerikan di terongan sepit ini Dan seolah-olah Ia telah berubah menjadi naga Guntur Naga Guntur itu membuka mulutnya Dan menyerbu ke arah Wang Lin Aku awalnya berencana untuk membunuhmu di 7 juta dunia Tapi karena kamu sendiri yang mencari kematian Aku akan mengambil nyawamu sekarang juga Suara seram Master Zotian bergema saat naga Guntur mengaum Raungannya bergema seolah-olah ada banyak orang yang mengaum pada saat yang sama Gelombang suara ini menyatu dengan Guntur Dan menghasilkan serangan terkuat dari seorang pembudidaya pencabut Nirwana Wang Lin tetap tenang dan ada ekspresi mengejek di matanya Ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan dengan lembut Omong kosong Semua Guntur di dunia Dengarkan perintahku Runtuh Gemuruh Guntur tiba-tiba bergema dengan keras Naga Guntur itu menjerit kesakitan dan kepalanya mulai runtuh Keruntuhan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya Dan naga Guntur itu hancur dalam beberapa tarikan nafas Setelah naga Guntur itu runtuh Master Zotian muncul Ia batuk darah Wajahnya pucat Dan matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan Penghancur Nirwana Ini adalah kultifator penghancur Nirwana Tidak Ini di luar penghancur Nirwana Ini Kulit kepalanya mati rasa Dan ia ketakutan saat dengan panik mundur dari sana Apakah kamu tidak mau membunuhku? Sebuah suara dingin bergema di lorong itu Pintu keluar ke 7 juta dunia kurang dari 5 km jauhnya Meskipun seorang kultifator pencabut Nirwana Tidak bisa berteleportasi di sini Ini adalah jarak yang bisa ia lewati dalam sekejap mata Namun Master Zotian Bahkan tidak punya waktu sebanyak itu Saat ia melarikan diri Suara mengejak Wang Lin memasuki pikirannya Ia bahkan tidak bisa berpikir sebelum pupil matanya menyusut Dan Wang Lin entah bagaimana muncul di hadapannya Sepasang mata dingin itu dipenuhi dengan guntur Dan menusuk ke dalam jiwa Master Zotian Lalu ia terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah yang bercampur Dengan potongan-potongan organ dalam tubuhnya Matanya menjadi buram Dan kemudian melebar karena ketakutan Kemudian mantra Wang Lin memasuki matanya dan mendarat di Master Zotian Tatapannya seperti pemicu yang menyebabkan Semua guntur yang telah dikembangkan Master Zotian Selama bertahun-tahun runtuh Saat gemuruh bergema Semua guntur di dalam diri Master Zotian Meledak di luar kendalinya Ia bahkan tidak sempat berteriak Sebelum tubuhnya meledak bergeping-geping Potongan-potongan daging itu juga meledak dan terus menyebar Ketika keruntuhan yang mengguncang surga ini terjadi Jiwa asal Master Zotian bergegas keluar sambil dikelilingi oleh tanda klannya Jiwa asalnya rusak parah dan hampir transparan Setelah bergegas keluar Ia pun dengan cepat melarikan diri Namun lupakan dia Bahkan kultifator di tahap penghancur nirwana pun Tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri tanpa Wang Lin Memberinya izin Lalu tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan kekuatan hisap Mengelilingi Master Zotian Menyebabkan ia berteriak Ia langsung jatuh di tangan Wang Lin Perbedaan besar dalam tingkat kultifasi Membuatnya bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri Setelah ditangkap oleh Wang Lin Master Zotian mulai memohon untuk hidupnya Tetua Tetua Tolong maafkan aku Junior Tidak bermaksud menyinggung perasaanmu Tetua Maafkan Saat ia berbicara Matanya tiba-tiba melebar dan dibanjiri ketidakpercayaan Pada jarak sedekat itu Dan karena cahaya dari lorong Yang membuat tubuh Wang Lin transparan Zotian bisa dengan jelas melihat jiwa yang tersegel di dalam diri Wang Lin Kamu Kamu tidak Sebelum ia selesai berbicara Wang Lin dengan dingin meremas tangan kanannya dan Master Zotian hancur Lantas kekuatan Guntur datang dari jiwa asalnya dan diserap oleh Wang Lin Tanda klannya disingkirkan oleh Wang Lin juga Setelah membunuh Master Zotian seperti membunuh semut Wang Lin bergegas maju Menghancurkan semua penghalang di depannya Ia bergegas ke pintu keluar dan memasuki tempat penting Bagi klan Guntur tersebar Yaitu 7 juta dunia Sejak 7 juta dunia diciptakan Selain dari pembudidaya misterius yang telah membantu leluhur Langkah ketiga klan Guntur tersebar menciptakannya Tidak ada orang luar yang pernah masuk Wang Lin akan menjadi orang pertama Setelah kultifator misterius itu Ini adalah sistem bintang yang sangat luas Yang berisi 7 juta planet kultifasi Planet-planet kultifasi ini tidak padat Tapi sebagian besar jauh dari satu sama lain Jarak antara setiap planet kultifasi persis sama Di tengah sistem bintang yang tak berujung ini Adalah sebuah benua besar Ada banyak sekali pavilion yang menjulang tinggi Dan sebuah patung di benua ini Patung itu adalah patung seorang pria Yang diselimuti oleh petir Dari kejauhan Patung ini tampak seperti raksasa Yang sedang melihat kekejauhan Ini adalah alun-alun pusat 7 juta dunia Dan juga tempat semua orang muncul setelah menerima tugas Ada sejumlah besar pembudidaya di luar pavilion yang menjulang tinggi itu Tidak kurang dari 10 ribu orang Sebagian besar dari mereka berada pada tahap transformasi jiwa Dan banyak yang berada pada tahap Askenden Hanya ada beberapa orang yang berada pada tahap Yin dan Yang Ada banyak yang berada di atas tahap pencabut Nirwana Kebanyakan dari mereka sedang terburu-buru Ada formasi transfer besar di luar masing-masing pavilion besar Wang Lin segera melihat sekeliling setelah ia keluar dari formasi Meskipun ia sudah siap Wang Lin masih terkejut Ekspresinya tidak menarik perhatian penjaga di formasi transfer Setiap anggota klan akan seperti saat pertama kali mereka ke sini Cukup Jangan melihat ke dalam formasi transfer Tunggu sampai kamu pergi dan kamu akan punya waktu untuk melihat-lihat sepuasnya Inilah pertama kalinya kamu di sini Berikan giyokmu dan biarkan aku melihatnya Sebuah suara yang tidak sabar membuyarkan pikiran Wang Lin Itu adalah seorang kultifator yang jasmani Yang duduk di samping formasi Wang Lin pun mengeluarkan batu giyok marga UV dan meleparkannya Sang kultifator itu memeriksanya sebentar sebelum mengembalikannya Kemudian penjaga itu melambaikan tangan kanannya dan cahaya hantu terbang ke arah Wang Lin Ambil ini dan pelajari sendiri di samping Ada tiga benda di dalam cahaya hantu ini Itu adalah sebuah batu giyok, sebuah token dan juga petir Ekspresi Wang Lin tetap sama saat ia mengambil cahaya hantu dan berjalan keluar dari formasi transfer Tempat ini sangat sibuk, jadi tidak ada yang memperhatikannya Ia berjalan ke samping dan mengeluarkan batu giyok itu Batu giyok ini memberitahunya beberapa hal yang harus diperhatikan di 7 juta dunia Tapi juga memperkenalkan dua hal lainnya Kunci untuk memasuki 7 juta dunia adalah token ini Hanya dengan memegangnya, Wang Lin bisa masuk Ada pun petir yang menyambar, menarik perhatian Wang Lin Meskipun petir ini tampak seperti ada di sana Ia tidak bisa menyentuhnya dengan tangan Guntur itu sepertinya membentuk sebuah formasi Dengan sapuan indera ilahinya Wang Lin menemukan bahwa Guntur tersebut Secara tak terduga mengandung kekuatan danau Guntur selebar 100 ribu kaki Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah wasiat yang tak terlukiskan yang datang dari petir ini Kendak ini berisi obsesi yang samar-samar terhadap kehidupan Seolah-olah apa yang ia pegang bukanlah Guntur Tapi kehidupan nyata Hal ini membuat Wang Lin menarik nafas dalam-dalam Ini adalah jejak petir spiritual Batu giok itu mengatakan bahwa setiap kali ada kultifator baru yang masuk Kelan petir yang tersebar akan memberikannya pada mereka Itu hanya jejak guntur spiritual Dan itu tidak lengkap Butuh seribu irisan untuk membuatnya lengkap Hal ini untuk mencegah orang menyalahgunakan aturan dari penyegelan Orang-orang dari klan hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup mereka untuk mendapatkan guntur ini Setelah itu hilang mereka tidak bisa lagi mendapatkannya dari klan Mereka hanya bisa mengandalkannya dengan mencuri dari orang lain atau berdagang secara pribadi Meski begitu masih ada orang yang memiliki ide untuk mencuri sepotong guntur spiritual dari para pendatang baru Pada saat ini tiga pembudidaya mengunci pandangan mereka pada potongan guntur itu Satu Ang Lin mengamati guntur itu Seorang pria parubaya datang dari tempat yang tidak jauh Orang ini tersenyum dan ia tampaknya berada pada tahap pertengahan Askenian Rekan kultifator Aku adalah Sang Jingyun Ini pasti pertama kalinya Rekan kultifator berada di tujuh juta dunia Wang Lin mendongak Dengan membalikkan tangannya Guntur spiritual menghilang Ia pun menatap kultifator di depannya dan mengangguk Semua orang berasal dari klan yang sama Ini adalah kedua kalinya aku berada di tujuh juta dunia Jadi aku agak familiar dengannya Bagaimana kalau kita membentuk kelompok dan Anda mengizinkanku Untuk memperkenalkanmu kepada beberapa orang Ini akan membuatnya nyaman bagi semua orang Dan lebih nyaman untuk bergerak sebagai sebuah kelompok Bagaimana menurut rekan kultifator Pria parubaya itu tampak tulus dan ekspresinya juga lembut Namun ekspresinya dipenuhi dengan kekurangan di mata Wang Lin Bagaimanapun juga Wang Lin adalah monster tua yang telah hidup selama 2000 tahun Dan pria parubaya ini secara alami tidak sebaik itu Wang Lin pun mengungkapkan senyuman dan menatap pria parubaya ini dalam-dalam Ia mengatupkan kedua tangannya dan berkata Kalau begitu aku akan berterima kasih pada rekan kultifator Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi berhati-hati ketika Wang Lin menatapnya Ia samar-samar merasa rahasianya telah diketahui Namun setelah melihat Wang Lin dengan hati-hati Ia tidak melihat apa-apa dan tersenyum Tidak masalah Kita berada di klan yang sama Jadi kita harus saling mendukung Siapakah nama rekan kultifator ini? Yuvi Yuvi Nama itu agak familiar Pria parubaya itu merenung sejenak dan kemudian matanya memancarkan cahaya aneh Ia pun mengenggam tangannya dan tertawa Jadi itulah rekan kultifator Yuvi Orang yang baru saja memasuki peringkat guntur tersebar Pria parubaya itu mengucapkan beberapa kata lagi Dan ketika ia mengira dirinya telah melihat melalui Wang Lin Ia kembali berucap Rekan kultifator Yu Ini bukan tempat untuk berbicara Dan formasi yang mengarah ke 7 juta dunia akan segera dibuka Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Setelah Wang Lin setuju Pria parubaya itu pun menuntun Wang Lin melewati kerumunan Ketika seorang praktisi syulian lain melihat ini Ia diam-diam menggelengkan kepalanya Orang lain akan mengalami nasib buruk Siapapun yang dibawa pergi oleh Sang Sinyun Itu tidak hanya akan kehilangan guntur spiritual mereka Bahkan nyawa mereka pun tidak terjamin Sang Sinyun Tidak Sang Sinyun ini jelas sangat akrab dengan alun-alun Jadi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di formasi besar Ada ratusan pembudidaya di sini Semua dalam kelompok mereka sendiri Ada satu kelompok dengan lebih dari 10 orang pembudidaya Enam diantaranya masih baru seperti Wang Lin Sedangkan empat sisanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi Pada tahap yin ilusi Sang Sinyun pun berjalan dan tersenyum Semuanya Aku telah membawa satu lagi Aku yakin semua orang sudah pernah mendengar nama Yufei Tawa Sang Sinyun terdengar hangat saat ia membawa Wang Lin Dan memperkenalkannya pada orang banyak Para kultivator yang jelas-jelas baru di 7 juta dunia Semuanya menyapa Wang Lin dan mengucapkan beberapa patah kata Mengenai pikiran batin mereka Wang Lin merasa seperti menghadapi sekelompok anak-anak Ia dapat dengan mudah melihat mereka Ada pun empat orang kultivator lainnya Seperti Sang Sinyun Mereka memandang Wang Lin Seolah-olah sedang melihat seekor anak domba Mereka berpura-pura tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata Para pembudidaya lainnya di luar formasi Semuanya acuh-tacuh Mereka secara alami melihat apa yang sedang terjadi Tapi mereka mengabaikannya Hal semacam ini terjadi sepanjang waktu Di alun-alun pusat 7 juta dunia Sang Sinyun dan kawan-kawan berdiri dalam formasi pengepungan Untuk mencegah terjadinya kecelakaan Wang Lin pun melihat sekeliling dan menjamkan matanya Ia tidak repot-repot memperhatikan pesan yang mereka sampaikan Satu sama lain Kakak Zhang Memang perkasa untuk benar-benar mendapatkan UV ini Yang baru saja memasuki peringkat guntur tersebar disini Aku sangat mengagumimu Namun kita harus berhati-hati Pasti ada sesuatu yang luar biasa dari dia Untuk bisa masuk ke peringkat guntur tersebar Sebaiknya kita tidak lengah Kakak Zhou terlalu berhati-hati Orang ini baru berada di tahap awal Askenden Lupakan kita berempat menyerang bersama Hanya salah satu dari kita saja Bisa membunuhnya sesuka hati Selain itu Dengan Senior Zhao disini Orang ini tidak bisa berbuat apa-apa Itu benar Senior Zhao berada di tahap yin ilusi Dan hanya selangkah lagi dari Yang Jasmani Ia adalah orang yang berdiri di atas banyak orang Dan dengan Senior disini Kami secara alami akan mendengarkanmu Setelah mengumpulkan jejak guntur spiritual dari orang-orang ini Kita akhirnya bisa membentuk guntur spiritual yang lengkap Lalu kita bisa pergi ke kuil kristal guntur Untuk menukarnya dengan empat pedang terbang tingkat surgawi itu Tidak butuh waktu lama untuk formasi yang ada di sekitar ratusan kultifator Untuk berkedip dan menunjukkan tanda-tanda pengaktifan Beberapa orang kultifator pun menjadi bersemangat Mereka jelas menikmati menjadi dao surgawi Bahkan kultifator yin ilusi dalam kelompok Zhang Jingyun Juga demikian Bibirnya melengkung ke dalam sebelum sebuah senyuman Sesaat kemudian formasi bergemuruh Dan Wang Lin membuka matanya Zhang Jingyun tampak bersemangat dan ia pun berkata Semuanya Formasi akan segera dibuka Cepat keluarkan token kalian Kita berlima akan bekerjasama agar tidak bubar Dan begitu kita memasuki 7 juta dunia Kita bisa menjadi dao surgawi bersama-sama Itu sungguh menyenangkan Aku khawatir Kalian semua hanya perlu merasakan perasaan menjadi dao surgawi Sekali untuk ketagihan Aku tidak akan membuang waktu lagi Ayo masuk Melihat Wang Lin dan yang lainnya mengeluarkan token mereka Zhang Jingyun dan kawan-kawan segera terbang masuk sambil mengelilingi kelompok Wang Lin Ketika mereka memasuki formasi Formasi itu bersinar terang dan membentuk badai yang bisa mengacurkan dunia Tak lama semua orang menghilang dalam formasi ini Terima kasih telah menonton!